Halo, kembali lagi bersama saya Randy dengan NIMS 182.1706 di presentasi AKI kali ini. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Business Architecture dari chatbiz.id sebuah platform startup yang mengembangkan sebuah chatbot. Kita akan lihat lagi, sebenarnya produknya bukan hanya chatbot nanti kita lihat saja selanjutnya ya. Ya, kita akan masuk sekarang di yang pertama yaitu mapping, yaitu Business Strategy Mapping. Nah, jadi strategi ini adalah sesuatu yang kita rencanakan atau kita targetkan untuk kemudian bisa kita raih dengan tujuan, mencapai tujuan kita. Nah, di sini juga yang perlu dipastikan adalah kita membentuk strategi itu sesuatu yang bisa kita ukur, yaitu sesuatu yang ada parameternya yang bisa didefinisikan. Nah, jadi tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah keterhubungan antara strategi dengan tujuan. Jadi kalau kita punya strategi, kita tahu strategi ini untuk tujuan yang mana. Kemudian mendukung pengambilan keputusan internal yang sesuai tujuan juga. Nah, supaya teman-teman nggak bingung di sini, kita langsung coba aja yuk. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita harus menentukan tujuan strategisnya dari setiap komponen-komponen. Misalnya di sini ada bagian keuangan, customer-nya, kemudian ada internal process, dan learning dan growth. Nah, kemudian setelah itu dibangunlah mapping atau pemetaan. Misalnya di sini kita lihat bagaimana meningkatkan pendapatan itu bisa kita lakukan dengan misalnya mengurangi biaya operasional, kemudian dan juga meningkatkan brand awareness. Dengan kita meningkatkan brand awareness, orang jadi lebih tertarik untuk menggunakan produk kita dong. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita harus menentukan parameter berhasil atau tidaknya, itu measure-nya. Di sini, misalnya kita ambil contoh pada internal process. Platform chatbot berhasil dikembangkan. Oke, sampai sini, ini measure. Kemudian selanjutnya adalah target. Nah, untuk target ini adalah sesuatu yang kuantitatif, yang kita bisa ukur. Misalnya tadi, platform chatbot berhasil dikembangkan dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, kalau sudah lewat dari 1 tahun dan belum berhasil selesai dikembangkan, artinya produk tersebut, maaf, targetnya tersebut gagal. Selanjutnya adalah inisiatif. Inisiatif itu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai target kita. Salah tadi, misalnya mengembangkan, itu dengan cara bekerja, mengembangkan platform chatbot. Atau mungkin bisa juga dengan menambah jumlah developer. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya adalah capability mapping. Capability itu sendiri diambil dari dua kata, capacity dan ability. Jadi, capacity itu berarti kapasitasnya perusahaan itu sebagai apa. Dan ability itu, perusahaan itu bisa apa. Jadi, keywordnya adalah apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, tujuan dari capability mapping adalah untuk dapat menganalisis masalah dan memberikan solusi atas masalahnya tersebut. Kemudian, memetakan juga proses-proses bisnis sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini caranya adalah dengan melakukan list kandidat kapabilitas organisasi menentukan yang level satunya kemudian di dekomposisi kemudian jika diperlukan lagi bisa dipecah lagi. Nah, kemudian bisa diklasifikasikan heat mappingnya mendasarkan empat kategori yaitu sangat bermasalah bermasalah, kurang optimal dan berjalan baik. Dan terakhir jangan lupa untuk tentukan seberapa skala kritisnya. Nah, contohnya di sini. Di sini semuanya masih baik-baik saja warnanya hijau dan juga untuk skala kritisnya tidak begitu parah karena ada 3, 4, dan 5 tidak ada yang kurang dari 3. Oke, selanjutnya adalah organization mapping yaitu adalah bagaimana struktur dekomposisi dari sebuah organisasi dan relasi antar entitasnya seperti apa. Itu kita sedang bicarakan apa sih yang ada dalam organisasi. Nah, tujuannya adalah kita pengen tahu nih struktur bisnis atau struktur organisasi kita itu sebenarnya seperti apa. Nah, kemudian ini juga bisa untuk membantu kita memetakan unit bisnis kita sehingga nantinya kalau ada masalah apapun kita bisa investigasi dong. Oke, caranya seperti apa sih? Nah, pertama kita perlu menentukan dulu titik tengahnya itu ada titik tengahnya itu apa. Nah, biasanya ini adalah perusahaannya tersebut atau mungkin adalah perusahaan induk Nah, kita tidak tahu ya apa tapi untuk chat piece ini kita lihat nanti. kemudian dekomposisi berdasarkan hierarki dan levelnya kemudian berikan atribut dan relasinya serta yang terakhir identifikasi pihak tiga atau entitas mana yang membutuhkannya kemudian disambungkan. Nah, kita lihat aja untuk chat piece Oke, jadi untuk chat piece kita lihat disini terdiri dari ada 5 unit bisnis kemudian ada juga 2 rekan bisnis yang mana terhubung pada tag. Oke, baik. Selanjutnya adalah value mapping Value mapping ini menjelaskan bagaimana penciptaan nilai dapat dilakukan suatu bisnis atau organisasi. Jadi, untuk keywordnya adalah nilai apa yang mau dibuat kapan itu dibuatnya kapan itu selesainya siapa yang buatnya. Oke, baik. tujuannya tentunya dengan kita mengetahui setiap nilai itu kita bisa mengevaluasi nih misalnya ternyata terjadi gangguan pada sebuah penghasilan nilai ini bisa jadi berdampak pada nilai-nilai rentetan setelahnya. Nah, dengan begitu kita bisa langsung mengetahui kalau oh ada masalah disini maka nanti disetelahnya juga akan jadi masalah. Jadi, kita perlu melakukan sesuatu disini. Untuk itu kita juga perlu fokus pada elemen-elemen yang krusial atau misalnya elemen-elemen yang menghambat. Nah, dengan begitu kita bisa fokus. Oke, cara membuatnya seperti apa? Cara membuatnya adalah dengan menggunakan value stream petakan stages yang ingin dilibatkan. Kemudian berikan nama definisi triggering stakeholder dan value itemsnya. Dapat juga dilengkapi dengan entrance dan exit area. Oke, seperti ini contohnya pada chatbiz. Jadi, untuk chatbiz sendiri ada lima. Requirement gathering, design, development, testing, deployment. Jadi, untuk setiap ini ada stakeholder-nya masing-masing, the tech, tech, developer, tech, dan tech list. Dan ini adalah value itemsnya. Baik. Information mapping selanjutnya adalah menjelaskan informasi apa saja yang dikelola organisasi dan relasinya apa. Nah, jadi keyword-nya adalah informasi dan relasi atau keterkaitannya itu. Baik. Jadi, tujuan adalah common vocabulary. Jadi, kalau misalnya dia ingin berbicara dengan sesama rekannya yang ada di dalam organisasinya, dia punya sebuah kosa kata yang sama. Ketika kita bicara data customer, data customer itu bisa jadi temenmu menyebutnya apa, aku menyebutnya apa. Tapi, kalau kita sudah membuat mapping ini, kita punya sebuah kosa kata yang sama. Jadi, kita tidak bingung lagi. Kemudian, membantu perusahaan memahami manajemen data yang seharusnya maksudnya bagaimana. Jadi, karena ini kita sudah melihat struktur datanya seperti apa, misalnya sudah jadi dibuat, maka kita bisa tahu data-data mana yang penting, yang harus dikelola, mana yang less important. Karena tidak semua data itu penting. Misalnya ada log. Log itu mungkin tidak begitu penting, tapi data kartu kredit itu sangat penting. Ini yang perlu dipetakan oleh perusahaan. Cara membuat information mapping adalah ambil dan definisikan information concepts dari capabilities-nya, kemudian tentukan hubungan antar information concepts, kategorikan dengan jelas, kemudian tada, jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kategorinya ada di atas, dan ini di bawahnya adalah detail dari data-datanya, dan kemudian ada juga panahnya, yaitu di sini operasional mengarah ke gitnya ini. Jadi, setiap hasil ujinya, ini kan terlalu berkaitan dengan suatu commit git tertentu. Baik, selanjutnya adalah initiative mapping, itu adalah pemilihan inisiatif yang didasarkan pada kapabilitas aset dan dampak yang dihasilkan. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, maksudnya adalah kita perlu, perusahaan ini kan ingin selalu maju ya, tetapi yang jadi masalah, kadang perusahaan justru memilih untuk inisiatif pada sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya, untuk meningkatkan, apa, misalnya untuk menurunkan harga jual. padahal yang jadi masalah di perusahaan itu adalah customer service. Nah, ini kan tentunya sebuah pilihan yang salah, karena ujung-ujungnya customer yang kecewa bisa jadi malah meninggalkan harga yang murah itu. Nah, jadi, keywordnya adalah pemilihan inisiatif yang sesuai. Nah, jadi, tujuannya adalah kita bisa focus on what matters the most. Jadi, kita bisa fokus untuk apa yang menjadi masalah utama kita. Jadi, kita tidak perlu lagi untuk fokus pada hal-hal lain. Nah, kemudian, selanjutnya adalah memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana effort yang dilakukan sudah mengarah ke tujuan awal atau belum. Nah, seperti itu. Nah, ini dengan Hoshim Kandri Matrix, petakan objektif pada business strategy mapping ke dalam matrix. Kemudian, berikan data-data strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi objektif perusahaan pada matrix, berikan skor importance-nya, jabarkan rekomendasi inisiatif bisnis pada matrix, kemudian, petakan skor dampak keterkaitan strategi terhadap inisiatif yang diambil, misalnya, untuk range-nya adalah dari 0 sampai 9, di mana 0 itu tidak ada hubungannya, 1 itu ada dampak yang kecil, dan 9 itu adalah yang terbesar. Kemudian, terakhir, karena sudah ada angka-angka tadi, bisa kita pilih 3 inisiatif yang memiliki skor tertinggi. Nah, bisa dilihat di sini inisiatif mapping-nya, ya, jadi, untuk yang kami temukan di sini adalah meningkatkan customer service menjadi prioritas utama yang harusnya ditingkatkan oleh chatbase.id saat ini. Baik, selanjutnya adalah product mapping, product mapping ini adalah mapping yang menjelaskan produk apa saja yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan jenisnya apa dan lini produknya seperti apa yang akan diterima oleh customer. Nah, keyword-nya jadi adalah produk kategorinya dan lininya atau urutannya. Jadi, untuk tujuannya adalah understand the products clearly, kita bisa mengerti apa yang menjadi produk yang kita jual, kemudian adalah innovation factory. Kenapa? Karena kita dengan melihat mapping ini, kita sebenarnya bisa memahami ini sepertinya ada yang kurang di sini. Kita perlu untuk menambah sesuatu. Kadang, kalau kita melihat dari produk dari daftar menu yang tidak terstruktur, kadang kita malah jadi bingung mau pilih apa. Nah, kalau di sini, karena sudah ada mapping-nya dan sudah dikategorikan, biasanya kita akan lebih muncul ide saja. Oh, kita tiba-tiba mau ngeluarin menu indomie rasa telor, misalnya. Karena tadinya sudah ada indomie rasa madu, misalnya. Selanjutnya, ini adalah caranya, yaitu buat daftar produk, buat kategorinya, dan buat lini produknya. Untuk chatbase, berarti apa? Nah, jika kita lihat, saat ini chatbase mempunyai tiga produk utama. Maaf, satu produk utama yang dipisah ke dalam tiga produk kecil ini, yaitu chatbot, analytics, dan pembelian online atau marketplace. Baik, selanjutnya adalah stakeholder mapping. Stakeholder mapping di sini menjelaskan keterlibatan pemangku kepentingan dan perannya dalam bisnis. Keywordnya berarti keterlibatan stakeholder ya, dan role-nya seperti apa. Oke, tujuannya adalah kita pengen tahu sebenarnya siapa yang menjalankan organisasi. Nah, karena begini, ketika kita bilang siapa yang menjalankan organisasi sebenarnya bukan petinggi-petinggi saja, bukan hanya bosnya saja, tetapi adalah semua orang yang terlibat di dalamnya dan pemangku kepentingan. Nah, jadi, dengan melakukan mapping terhadap stakeholder, kita jadi tahu nih, siapa sih sebenarnya yang mempunyai dampak terhadap organisasi kita. Dan juga identify externals including competitors and those who we depend on. Artinya, berarti kita bisa memahami siapa kompetitor kita, siapa partner kita, dan kalau nanti ternyata supplier kita bangkrut, bagaimana? ini kan kita perlu memetakan gitu, jadi kita perlu menstruktur saja sebenarnya. Jadi, bagaimana sih? Sebenarnya yang ini sederhana, kita cuma cukup melakukan list, kemudian di setiap stakeholder-nya kita tinggal tambahin apakah ini internal atau eksternal, kemudian kategorinya itu apa, dan stakeholder-nya apa, jobdesk-nya apa. untuk chat chatbills ada banyak, ada CEO, sekretaris, marketing, tag lead, digital marketing, engineers, customer, competitor, investor, partner, regulator. Baik, selanjutnya adalah policy mapping, policy mapping ini artinya adalah ini mapping yang paling membuat kita seperti orang hukum. kenapa? Karena kita akan memetakan kebijakan dan kapabilitas, baik kebijakan internal maupun eksternal. Nah, keyword-nya adalah kebijakan dan kapabilitas. Oke, jadi tujuannya adalah memastikan kepatuhan. Memastikan kepatuhan ini jadi supaya kalau kita suatu saat nanti di audit, ya, kalau kita nanti di audit, kita bisa langsung menunjukkan, nih, dokumen kita lengkap, kita sudah mengikuti ansur sekian atau undang-undang nomor sekian dan prinsip lapangan seperti ini. Nah, ini sangat penting bagi terutama perusahaan-perusahaan finance, ya, karena mereka membutuhkan audit yang sangat ketat. Dengan begini akan mempermudah auditor sebenarnya. Kemudian, formalisasi hubungan antara kebijakan dengan tujuan bisnis sehingga bisa memetakan strategi yang dapat sejalan dengan kebijakan internal atau eksternal. cara policy mapping. Nah, dari kapabilitas yang telah dibuat, buatlah daftar kebijakan yang mungkin ada. Tandai setiap kebijakan sebagai kategori apa? Misalnya, standar yang diakui, peraturan pemerintah, atau SOP perusahaan. Nah, dari chatbiz, yaitu ada banyak, ini mulai dari perlindungan data, ada SOP dari internal perusahaan juga ada, dari undang-undang monopoli juga ada, kemudian perlindungan data, pencegahan korupsi, ketenaga kerjaan juga termasuk, perpajakan, segala macam. Karena kita bermain dengan e-commerce, karena chatbiz bermain dengan e-commerce juga, maka harus taat dengan perpajakan. Ya, jadi inilah image source-nya, terima kasih, dan selamat pagi. Terima kasih.